Intro Atlet volley cantik Yola Yuliana tidak mendapat panggilan tim nasional volley putri untuk ajang SEA Games 2023 Kamboja. Bersama Sheila Bernadetta, kedua atlet volley berbakat ini justru absen untuk ajang olahraga tertinggi di Asia Tenggara. Padahal, Yola merupakan sosok kunci dari tim nas volley putri. Terakhir membela tim nas volley putri di ajang SEA Games 2021 Vietnam, Yola berhasil membawa medali perunggu bagi Indonesia. Jejak Yola di tim nas volley putri Indonesia memang tidak main-main. Pemain kelahiran Bandung, 16 Mei 1994 ini bahkan sudah dipanggil ke tim nas volley putri sejak 2009 silam untuk persiapan SEA Games 2009. Yola yang saat itu baru menginjak 14 tahun pun akhirnya ikut dalam pelat nas. Sayangnya, Yola yang terkejut dengan situasi pelat nas membuatnya mundur dari skuad tim nas volley putri. Dua tahun berselang, Yola pun kembali dipanggil untuk memperkuat tim nas volley putri di ajang SEA Games 2011. Merasa belum siap tampil dan belum kuat mental, Yola pun kembali mundur dari skuad tim nas volley putri. Akhirnya Yola tampil di ajang internasional setelah memantapkan diri untuk bergabung dengan tim nas volley putri yang dipersiapkan untuk ajang SEA Games 2013. Pada debutnya di tim nas volley putri, Yola berhasil meraih medali perunggu. Hal ini pun membuatnya yakin untuk membela Indonesia di ajang internasional. Nama Yola pun kembali muncul dalam skuad tim nas volley putri untuk SEA Games 2015. Saat itu, pertandingan sempat hampir batal digelar karena Filipina menolak bertanding dengan Indonesia karena mempertanyakan gender Aprilia Manganang. Namun pertandingan akhirnya tetap dilanjutkan hingga akhirnya tim nas Indonesia berhasil meraih medali perunggu untuk lima kali secara beruntun. Yola yang merasa tidak puas atas prestasi itu pun akhirnya kembali mencoba peruntungan pada SEA Games 2017 Malaysia. Untuk pertama kalinya setelah 1991, Indonesia mendapatkan medali perak. Indonesia yang berhasil masuk ke final terpaksa tak klub dari Thailand dengan skor telak 3-0. Setelah menjadi langganan tim nas volley putri, ada saatnya Yola rehat dari olahraga yang melambungkan namanya itu. Yola pun absen saat Indonesia berjuang di SEA Games 2019 Filipina. Sampai akhirnya penampilan terakhir Yola di ajang internasional ada di SEA Games 2021 Vietnam. Sayangnya, Yola kembali mampu mendapatkan medali perunggu. Memasuki persiapan SEA Games 2023 Kamboja, nama Yola Yuliana pun tak masuk dalam skuad tim nas volley putri yang diumumkan PPPVC. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!